Hai, Paul. Paul, Paul, Paul. Apa, Kak Raggi? Paul apa sih namamu? Paul apa gitu ada? Paul Poa. Poa itu dari fam-nya ibuku. Dirimu asli mana? Orang mana? Aku setengah Padang. Aku setengah Padang, setengah Manado. Tapi Manadonya pun setengah-setengah. Setengah Cina, setengah Manado. Oke, aku pikir kau asli Padang banget gitu ya. Orang Padang asli. Tapi, tapi Paul itu nama aku setelah aku nyampe di sini. Waktu aku di Padang, temen-temen kan suka panggil aku Poa, Poa gitu. Nampak di sini, orang-orang pada panggil Paul. Karena orang nggak bisa nyebut Poa di sini. Biar gampang nyebut Paul aja, yaudah. Pakai Paul aja deh, biar gampang. Oh, oke gitu. Nah, dirimu udah berapa tahun sih tinggal di Australia? Di Australia hampir empat tahun sekarang. Dulu ikutan ini ya, Pak? Working and Travel gitu. Working holiday visa. Ya, working holiday visa travel apalah namanya di Australia. Jadi, kita orang-orang Indonesia itu dapet kesempatan dari Australia. Waktu itu kuotanya masih seribu orang. Tapi kalau sekarang kabarnya kuotanya udah ditambah. Cuma aku nggak ngikutin perkembangannya ya. Oke. Aku pernah-pernah-pernah daftar itu. Jauh sebelum aku terbang berangan-angan ke Jerman. Karena nggak dapat-dapat. Jadi, aku pernah ikutan daftar. Tapi, bahasa Inggris itu nggak bagus. Oke. Nah, itu jadi kayak satu program gampang gitu ya. Untuk mendapatkan izin tinggal di Australia. Terus bisa bekerja di Australia gitu. Iya, jadi kalau working holiday sendiri sih, itu programnya kalau waktu zamannya aku, seleksinya masih jauh lebih mudah. Karena untuk masuk, itu kan cuma kita harus ada syarat IELTS, terus kita interview. Jadi, kalau menurut orang yang interview-nya kita, kita ini layak untuk pergi dan aman dilepas di negeri orang. Tambah lagi syarat-syarat kita lengkap dan IELTS kita nyampe. Kita bakal lolos. Tapi kalau ZKA, kalau sekarang karena orang lebih, sudah banyak banget yang tahu programnya ya. Jadi, orang lebih seretik lagi. Jadi, kayak kemarin yang aku tahu, dikasih kuota seribu atau dua ribu yang nggak tahu pasti berapa. Tapi yang daftar itu sampai lima ribu orang. Jadi, makin ketat ya seleksinya ya. Makin ketat. Makin ketat. Sementara, zamannya aku kuota seribu, yang daftar cuma tujuh ratus. Oke, oke. Jadi, ya otomatis ya, ya udahlah gitu ya istilahnya ya. Iya. Ada juga sih yang ditolak, ada juga yang ditolak. Tapi kemungkinan ditolak itu paling kayak 20-30 persen lah. Tapi kalau sekarang lebih besar kemungkinan ditolaknya. Karena kan banyak yang daftar. Oke. Itu umur berapa aja ya boleh? Dari umur berapa sampai umur berapa? Umurnya, kalau nggak salah, 18 tahun ke atas. Paling tua itu 30. Jadi, nggak boleh lewat dari 30 tahun. Cuma sekarang sih, katanya ada second, eh bukan second year. Third year. Maksudnya, kita bisa daftar sampai 3 tahun di sini. Itu berbatas umur, kalau nggak salah, 35 tahun. Tapi itu peraturan baru yang aku nggak follow ya. Pas zamannya aku, itu 30 tahun. Dan itu masanya cuma 1 tahun. Beruntungnya aku, pas aku udah sekitaran 3 bulan tinggal di Australia, kalau peraturan baru dari pemerintah Australia kasih kita visa tahun kedua. Jadi, aku bisa perpanjang. Oh, gitu. Jadi, diperpanjang lah pada saat itu ya. Dengan syarat-syarat ketentuan dan sebagainya gitu. Oke, bentar, Shay. Ini soalnya laki eke di atas lagi kerja. Jadi, dia pakai welannya terlalu dahsyat. Jadi, aku agak macet-macet. Aku ganti bentar. Nggak usah dimatikan, biarin aja. Aku ganti bentar ke HP aja. Ini si laki di atas. Kayak gini, karena lagi walking from home itu ya. Jadi, semua Wi-Fi di rumah itu bener-bener kacau balau. Jadi, aku harus pakai internet dari handphone. Putus-putus. Iya, putus-putus. Jadi, jadi agak... So, sekarang apakah ini? Nah, cacering. Bentar, bentar. Soalnya nanti jadi nggak enak. So. Halo? Dengar? Halo. Yap. Yap. Nah, ini baru enakan nih. So, nggak apa-apa aku pakai. Nah, jadi ternyata pada saat itu dirimu jadi tinggal dua tahun gitu ya? Iya, tinggal dua tahun dengan visa working holiday. Karena aku kerja di banana farm selama empat bulan. Waktu itu. Oke, oke. Boleh cerita sedikit itu? Boleh dibilang seperti apa sih? Jadi, working holiday itu kita kerja di pertanang. Apa sih bahasa Indonesia-nya farm? Perkebunan ya? Perkebunan. Jadi, working holiday sendiri sebenarnya kita nggak harus kerja di kebun. Nggak harus kerja di pertanian atau perternakan seperti itu. Working holiday sendiri itu kan working holiday. Kalau simpelnya sih teman-teman di sini sering menyebutnya visa backpackers. Jadi, dikasih izin tinggal di Australia itu untuk pertama kali itu selama satu tahun. Dan kita bisa bekerja di satu tempat maksimal 6 bulan. Oke. Tidak dibatasi jam kerjanya. Tapi kita dibatasi masa bekerjanya di satu company itu harus 6 bulan. Oke, setelahnya yang 6 bulan itu sisanya kita bisa jalan-jalan gitu kan? Iya. Terserah kalau misalnya kita mau ke company yang lain. Kalau kita masih mau cari. Oh, diperbolehin juga? Diperbolehin. Asalkan beda company. Oh. Ataupun, iya. Gitu. Nah, jadi bener-bener kayak batu loncatan aja gitu ya. Jadi, kayak misalnya kita ke Eropa ikutan program OPR atau kerja sosial yang kalian udah tahu. Teman-teman yang dengerin ini nanti di channel aku. Yang ke Australia itu dengan walking holiday visa itu ya. VHV ya disebut VHV. 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 VHV itu dalam bahasa Jerman. VHV. Oke. Bener-bener. Dan kenapa sih memutus? Kenapa dirimu pada saat itu berarti umur berapa terbang ke Osterling? Aku umur berapa ya? 2016. Aku sekarang 28. Ada 28. Ada 28. Dua umur 25. 26. 26, sorry. Bukan. Bukan 26. Aduh, aku amnesia. Pokoknya gitulah ya. Pokoknya masih muda. 24. 24. 24. Kenapa memutuskan pergi ke Australia? Kenapa ikutan program VHV itu? Oke, pertama kali waktu itu kan aku di Padang. Aku marketing manager di salah satu lembaga pendidikan bahasa Inggris. Nah, kebetulan si ownernya itu dapat PhD di Melbourne, di Monash University di Melbourne. Oke. Di Australia. Jadi, beliau itu banyak dapat informasi tentang namanya WHV. Nah, saat itu dikumpulkanlah beberapa teman-teman, anak-anak yang mau pergi untuk WHV ini. Nah, mereka pergi. Dan salah satunya itu, temannya aku disitu pernah ngomong ke aku. Kenapa kamu nggak mau ikut WHV aja? Mas aku masih nggak tahu nih WHV ini apa. Nggak ngerti apa-apa. Oke, aku kan nggak pede sama bahasa Inggrisku, bla 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 gitu dah. Gitu kan ngomong sama teman aku. Cuma ya, teman aku semangatin, kamu bahasa Inggrisnya bagus kok, bla bla bla. Malah lebih bagus, malah banyak yang bahasa Inggrisnya yang biasa-biasa aja, tapi masih bisa berangkat. Hmm, teman aku biasa. Jadi, aku kepikirannya, oh oke gitu ya. Aku sebenarnya paling pingin itu ke UK, kalau boleh jujur. Oke. Pingin banget ke UK. Tapi ribet ya, karena kan ke UK nggak ada kayak program-program. Iya, aku nggak tahu jalannya gimana. Salah satu jalannya aku kepikiran waktu itu kan ngambil scholarship. Ngambil alo PDP. Cuma kan ngambil alo PDP itu harus balik ke negara kita. Karena kan... Sementara aku sih, tujuan aku ke luar negeri itu bukan cari duit. Aku pingin hidup sebagaimana dirinya aku gitu. Nah, sebagaimana dirinya kamu ini, sebagaimana apa sih maksudnya di sini? Ya, kita sama-sama tahu lah. Jadi, nanti biar teman-teman yang lain. Jadi, sebenarnya kan banyak cara ya untuk keluar dari zona aman lah. Boleh dibilang ya, zona nyaman kita di Indonesia yang mau tidak mau kita sebagai LGBT, ya kan. Tentu mau tidak mau harus menutupi jati diri kita. Sedangkan kita sendiri pengen hidup yang jadilah diri kita sendiri ya. Seperti itu. Seperti itu, misalnya pada saat itu aku memutuskan pergi ke Jerman. Dan dirimu memutuskan untuk mau pergi ke UK, tapi enggak ada jalan. Dan akhirnya memutuskan pergi ke Australia. Nah, kita pada saat itu, tapi dirimu saat ini sudah coming out. Jadi, keluarga sudah tahu. Aku ceritanya dipaksa coming out. Dipaksa coming out. Bukan coming out. Dipaksa coming out sendiri. Dipaksa coming out sama temanku. Jadi, awalnya sebelum aku berangkat ke Australia, itu sahabat-sahabat dekat itu sudah tahu. Kalau aku, ini, aku gay. Teman-teman sudah pada tahu. Biasalah, aku juga gitu. Aku juga gitu. Teman-teman sudah tahu duluan aja ya. Masih-masih SMA. Masih-masih SMA. Masih-masih pernah tahu. Tapi semua ditutupin. Semua ditutupin. Iya, benar. Cuma kita-kita doang yang tahu. Aku berangkat ke Australia, nih. Aku berangkat ke Australia. Dan pas aku, seminggu sebelum aku balik ke Indonesia, itu sahabat aku datang ke rumah aku. Dan mereka hanya membongkar kalau aku gay ke orangtuaku. Oh, oke. Tanpa sepengetahuanmu? Tanpa sepengetahuan aku. Satu minggu sebelum aku balik ke Indonesia untuk perpanjang visa aku waktu itu. Jadi setelah satu tahun di Australia? Setelah satu tahun di Australia, aku sudah eligible untuk, eligible apa ya bahasa Indonesia ya? Sudah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran second year-nya aku. Tapi di visa-nya aku itu ada syarat tertulis kalau aku harus daftarnya dari luar Australia. Oh, jadi harus pulang dulu. Harus pulang. Terserah sih mau ke negara mana. Tapi kan kita mau jungung orang tua ya. Sekalian ya. Sekalian aja yaudah pulang. Jadi seminggu sebelum, ini seminggu sebelum aku udah beli tiket semua apa segala macemnya. Akhirnya orangtuaku tahu. Dan aku nggak tahu waktu itu kalau orangtuaku taunya dari sahabat aku. Wow. Oke. Masih belum tahu. Masih belum tahu. Jadi aku, sahabat aku, telepon aku. Kok bisa orangtua aku tahu ya? Pura-pura gitu lah. Pura-pura gitu. Pura-pura-pura tahu. Terus orangtuaku nggak mau cerita. Orangtuaku pura-pura menerima awalnya di telepon biar aku pulang kan. Daripada aku bilang, aku nggak jadi pulang ya. Tergi ke negara lain. Jadi akhirnya pulang. Pulang ke Padang. Sampai di Padang. Mulailah drama terjadi. Tapi ya biasalah eksosism. Kayak kita ada setan di diri kita. Ya kan? Dibawa rukia. Dibawa rukia nggak dirimu? Dibawa rukia aku. Oh my God. Kebetulan, sebenarnya diri aku sendiri itu double coming out sebenarnya waktu itu. Karena aku dari keluarga muslim dan keluarga kristen. Sementara aku pribadi, aku lahir muslim. Tapi tujuh tahun lalu, itu aku memutuskan untuk masuk kristen. Jadi kamu memang orang tua berbeda agama? Memang berbeda agama. Oh nggak. Ibu aku masuk muslim. Ibu aku masuk kristen. Oke. Tapi dirimu sendiri yang memang mau memutuskan. Mengambil jalanku sendiri. Ya. Bener. Jadi double pas aku pulang itu, double kekdir nyambar gitu. Satu tentang agama, yang satu lagi tentang seksualitinya aku. Oke. Jadi double pressure, ada rukia-nya, ada di bawah ke psikolognya. Cuma ya, sempat aku pura-pura, pura-pura ngikutin. Ngikutin kan biar, yang penting, yang penting aku tenang dulu deh gitu. Bisa aku keluar gitu. Karena aku lagi ngurusin visaku. Nah, waktu itu aku nggak ada ikatan kontrak apa-apa sama bekerja di Australia. Cuma aku pura-pura sama orangtuaku, sama bapakku, kalau aku ada ikatan kontrak gitu. Jadi harus balik lagi karena... Harus balik lagi, harus balik lagi. Jadi harus balik lagi dan aku bilang, aku nggak gay lagi. Kata bapakku bilang, kamu jangan ikut geng-geng itu. Jadi LGBT itu dikira geng sama bapakku. Geng motor kali ya. Oh bener, geng motor. Cuma ya, sempat apa ya, aku sempat tertekan banget waktu itu. Tertekan banget karena dramanya itu luar biasa. Kata-kata yang keluar, nggak mungkin, nggak perlu aku sebutin lah. Karena sekarang hubungan aku sama orang tua udah mulai membaik. Aku nggak bisa bilang mereka menerima. Tapi bapakku menolak, ibuku, dia tidak mau bilang menerima. Tapi ibuku cuma gini aja. Yang penting kamu bahagia dan ibu nggak mau bahas. Ya, oke. Paham bener, paham. Paham, paham sekali. Nah, jadi waktu itu, jadi kayak double gitu ya. Kayak bilang, ya anjay, terus ya aku pindah agama gitu ya. Jadi bener-bener gejret banget ke hadapan orang mereka gitu ya. Ini ada apa nih dengan dirimu? Dan bapakku kira aku pindah agama gara-gara biar aku bisa gay. Wah, oke. Aku bilang, aduh, pendeta aku aja. Pendeta aku aja sampai topang tangan di gereja. Gara-gara aku gay. Ya, oke. Itu tadi karena belum adanya edukasi yang bilang kalau gay itu bukan karena agama gitu ya. Jadi dibicara kalau kita Islam memang nggak boleh gay. Sedangkan agama lain, misalnya agama Buddha, Hindu, Kristen itu boleh gay. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga ya. Agama ya, agama, seksualitas ya memang dari kita sendiri ya. Jadi berarti pada saat itu berarti dipikir, oh ini anak banyak banget setannya ini ya. Udah setan jadi je, plus setan pindah agama. Jadi ikutan rukias sana, rukias sini. Berapa kali pada saat itu di rukias? Aku di rukias satu kali, tapi aku ngamuk sama bapakku sebelum aku di rukias. Aku bilang sama bapakku, ustaznya ada sertifikat nggak buat di rukias? Aku bilang. Aku sama sekali belum, nggak pernah di rukias. Dan memang orang tuaku nggak kayak gitu ya. Kalau yang ngikutin vlogku tau lah, orang tuaku emang sedikit lebih open-minded gitu. Tapi aku pernah nonton tuh di YouTube juga. Karena aku pengen tau seperti apa itu proses rukias. Itu bisa diceritakan pada saat itu. Berarti kayak didoain gitu, terus di... Ya didoain gitu, terus ininya, ustaznya bilang sama aku kan baca Al-Fatihah. Dalam hati aku baca Haleluya. Lah aku kan Kristen. Padahal kan dia bener. Cuma ya lucunya, habis rukias yang lucu. Yang lucunya gini, bapakku tanya. Jadi gimana Pak Ustadz, nggak ada setan dalam tubuh anak bapak, kata ustaznya. Aku tuh ngerti, aku antara marah, nangis, ngatak, nyampur semua. Oh my God, pengalaman ya. Tapi aku ikutin. Iya, tapi aku ikutin itu biar yang penting aku lepas dulu deh gitu. Ikutin aja deh dulu ibuku juga. Ibuku sebenarnya gimana ya, nggak seneng sampai bapakku bawa-bawa ustaz, bawa-bawa rukias gitu. Anakku nggak ada setan dalam tubuh anakku. Ibuku udah bilang begitu. Karena ibuku orangnya lebih open my head. Lagi pulang naluri ibu tuh emang keibuan. Jadi tahulah ya itu memang pilihan anaknya walaupun nggak bisa menerima. Nah, sampai dibawa ke psikolog pada saat itu, dibawa ke psikolog, seater gitu juga dirimu? Aku dibawa ke psikolog, nggak bawa ke seater. Kalau seater kan udah gila aku. Siapa tau? Terus dibawa ke psikolog, terus diapain? Jadi aku dibawa ke psikolog. Ya, psikolognya, syukurnya psikolognya itu lebih open minded lagi. Nggak, nggak. Psikolognya lebih open minded lagi. Psikolognya lebih open minded lagi dan psikolognya saran minta aku untuk ya ikutin aja lah. Apa kata orang tua dulu, sampai kamu bisa balik ke Australia, ikutin aja sama mereka. Yang penting kamu tentera, kamu bisa jaga diri kamu di Australia. Ya, aku ikutin sarannya mereka dan sekarang aku masih komunikasi sama mereka malah jadi akrab. Nah ini dia nih, kalau di Jerman kan semua larangan, karena kan WHO kan homoseksualitas sudah dicabut dari list penyakit jiwa ya. Jadi udah nggak diperbolehkan lagi mengikuti program-program kayak misalnya pergi ke psikolog, karena kita gay, segala macam itu sudah nggak ada lagi di Jerman. Kalau di Indonesia sendiri kan orang langsung itu berpikir, ini pasti sakit jiwa nih, ada jiwanya nih ya. Selain dibilang sakit setan di bawah Rukiya, dan juga dibilangin kayak... Aku di bawah psikolog itu dua kali. Tuh kan, sampai dua kali. Sama orang tua aku, terus setelah, dua tahun sebelum itu, kalau nggak salah, dua tahun sebelum itu atau satu setengah tahun sebelum itu, waktu aku masih sama mantan pacarku, cewek. Mantan pacarku cewek. Jadi buat ceritanya buat, oh mana tau aku beneran, mana tau aku bisa berubah pikiran, aku bisa suka sama perempuan gitu kan. Oke. Taunya dia tahu, dia tahu aku gay, dia sakin dia cintanya sama aku, dia bawa aku ke psikolog juga. Tapi pada saat itu orang tuamu nggak tahu, cuma pacarmu doang ya? Pada saat itu orang tuamu nggak tahu, cuma pacarku dan sahabat deketku yang tahu. Oke. Sahabat deketku yang kutaksir. Oh God, jadi kayak drama gitu ya. Kayaknya kau harus bikin vlog deh, Shay. Terus cerita drama-drama kehidupanmu. Aku udah beli, aku udah punya tripodku, punya ini. Tapi aduh Tuhan, kok ini aku nggak jadi-jadi bikin vlognya ya? Nanti mungkin setelah ini vlog tayang, jadi udah mulai terbiasa ngobrol di depan kamera. Nah, jadi pada saat itu berarti salah satu tujuan untuk pergi ke luar negeri itu ya juga karena mau jadi diri sendiri ya? Berarti sama dengan anak-anak. Mau jadi diri sendiri, nggak mau bohongin orang tua lagi. Nggak mau pura-pura jadi strike ya? Nggak mau pura-pura jadi, uh, perkasa. Nggak mau pura-pura perkasa, terus, oh disini banyak juga nih perkasa. Disini banyak, tapi maksudnya perkasa dari orang Indonesia itu yang pura-pura jadi menikah sama cewek. Padahal nanti nggak disini tuh ceweknya. Nikah sama cewek. Tapi kan kasihan kalau aku ngeliat ya, kalau yang kayak di Indonesia ya, nikah, terus punya anak, tapi masih main serong. Main serongnya itu sama cowok, ya kan? Gimana ya? Kasian. Tapi itu iya sih, kan ada orang yang memang bisseksual ya, jadi emang suka dua-duanya. Kalau itu memang aku selalu bilang angkat tangan, berarti suami mbak memang penyukas dua-duanya ya. Jadi suka-suka. Karena istri-istrinya masih digauli, masih dinafkahi, segala macem, tapi tetap masih punya pacar cowok. Itu kan beda ya. Tapi kan banyak banget kaum yang benar-benar gay, murni, itu yang karena memang situasi dan kondisi di Indonesia itu nggak memungkinkan. Jadi mereka pura-pura nikah sama cewek. Itu yang aku ngerasa lebih kasiannya di situ. Karena si cewek itu dibohongin, nggak dipegang, terus dipegang juga setahun sekali, itu juga kayak tutup mata, terpaksa, terus selesai dalam tempo lima menit gitu ya. Jangan-jangan lagi begitu kan dipasang foto Tom Cruise kali ya. Atau angan-angannya, angan-angannya dikeringin si Rajil ya. Uh, lala. Nah, di Australia sendiri, seperti apa sih LGBT di Australia saat ini udah diakui? Legal kah? Atau seperti apa? Kalau LGBT sendiri itu untuk LGBT-nya udah lama ya, legal ya di Australia. Cuma buat marriage equality, kita baru bisa nikah sesama jenis itu dua tahun yang lalu. Dan itu cukup panjang, pakai vote segala. Biasanya nggak perlu pakai vote. Kemarin waktu itu sampai pakai vote. Karena, dan banyak juga pihak-pihak yang bilang, Australia itu negara, salah satu negara, negara atas gitu loh. Negara urutan, negara maju yang top-topnya gitu. Tapi kok, malah Australia yang paling belakangan. Paling terlambat. Sama kayak Jerman kan Jerman juga. Jerman kan juga baru 2017 ya, diresmikan pernikahannya. Sebelumnya hanya kayak berpartner gitu, jadi boleh mendapatkan. Iya, depan tuh. Iya, gitu. Tapi tidak ada surat resmi surat menikah gitu lah ya. Sedangkan dari 2017 juga baru ada sama. Pada saat itu aku rasa juga Jerman dan Australia itu kayak mau saingan gitu ya. Negara siapa duluan nih, negara yang harus ngelegalkan. Jadi akhirnya kita legal sekarang diperbolehkan menikah. Asalnya resmi. Tapi udah lama jadi account-nya gitu ya, udah lama jadi icon. Oh, ini boleh loh LGBT di situ. Benar, benar. Mana sih pernikahannya gitu ya. Mana pernikahannya. Jadi pada saat itu kurangnya di situ. Jadi orang boleh minta ke sini suaka, segala macem. Karena di negaranya dipenjaran misalnya jadi gay apa, semacam. Itu diperbolehkan di sini punya pacar. Mendaftarkan hubungannya boleh. Tapi nggak ada surat menikahnya itu yang dinantikan kaum-kaum LGBT pada saat itu di Jerman ya. Mungkin sama kayak di Australia juga. Jadi sekarang udah resmi menikah, udah ada surat. Udah. Kalau misalnya menikah. Oke. Nah, di Australia sendiri gimana nih tanggapan orang-orangnya sendiri terhadap LGBT gitu? Karena aku kan memang belum pernah ke Australia. Jadi aku, Australia tuh bayangan aku sih kayak Eropa ya. Jadi orang, yaudah terbuka aja gitu. Apakah seperti itu? Kalau di sini sendiri sih orang-orang terbuka ya masalah LGBT. Kalau misalnya ada yang ngeliatin LGBT kayak pandangan miring gitu. Bahwa dia yang diliatin orang miring gitu loh. Oh, oke. Itu aneh sendiri gitu. Cuma mungkin kalau beberapa, apa ya, di beberapa suburb. Di beberapa, maksud suburb apa sih bahasa Indonesia? Di beberapa kampung. Bukan provinsi, bukan provinsi. Kayak mungkin, kayak apa ya? Kabupaten, kabupaten. Mungkin, mungkin. Kayak kota Madianya gitu. Oh, kota Madianya. Suburb gak ngerti dah. Maksudnya suburb gimana. Itu, kalau misalnya disitu mayoritasnya teman-teman dari Arab, teman-teman yang Muslim. Mungkin kita mengerti, kita mengerti. Jadi, mereka kalau di tempatnya kita, di suburbnya yang lebih open-minded, yang kayak di, memang suburbnya yang mayoritas gay. Kebetulan aku tinggal di salah satu suburb yang mayoritasnya gay. Itu, mereka lebih diem. Tapi, kalau kita yang datang ke tempat mereka, kita lebih menjaga supaya kita gak pegangan tangan, gak terlalu, apa ya, gak terlalu. Mengekspresikan diri di sana. Memang kita bisa, kalau misalnya terjadi apa-apa sama kita, kita bisa nuntut. Kita bisa zoom mereka, apa-apa gitu. Karena itu kan, ada yang aku... Ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya. Tapi, again, kita masih, kita menghargai. Kita, ibarnya gini, itu culture-nya mereka. Dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk menerima culture-nya kita juga. Nah, yang penting, kamu bahagia dengan agamamu, orang-orang aku, kita bahagia dengan kehidupannya kita juga. Kita gak saling mengusik, udah. Yang penting seperti itu. Tapi, kalau, ini ya, kalau misalnya di tempat di dunia kerja, itu kalau misalnya ada diskriminasi, itu gak tanggung-tanggung. Bisa sampai masuk penjara, bisa sampai ke tempat lain. Sama di Jerman juga gitu. Jadi, ada undang-undangnya yang bilang, kalau kamu gak diterima pekerjaan, karena kamu gay, itu bisa dilaporin ke pengadilan pekerjaan lah ya, istilahnya. Terus bisa diadilin. Jadi, itu juga biasanya ada orang-orang yang baru datang ke Australia. Atau, ada juga orang-orang yang sudah lama menetap di Australia, tapi pergaulannya, pergaulannya mungkin masih dengan orang-orang dari negaranya dia. Jadinya, kan masih belum berbaur. Masih belum berbaur, jadi gak terlalu open-minded. Kadang, mulutnya menseloroh aja. Aku pernah digituin dulu waktu aku kerja. Oke. Ditanyain sampai, ini, sampai sahabatku yang disini ditanyain sama salah satu kolik aku at work-an, sampai dibilang, eh, si Paul itu, dia gak HIV ya? Wah, kenapa? Ya, kan dia gay. Nah, emang HIV penyakitnya gay? Tapi, dengan dia nanya seperti itu, sebenarnya aku bisa nuntut dia ke pengadilan. Cuma, aku sendiri gak mau berurusan sama polisi, sudahlah, biarkan anggap aja ini burung kutilang berkicau, gitu. Oke, jadi, berarti dirimu juga tetap, itu pengalaman pertama yang pada saat itu, atau ada pengalaman pahit lain di Australia karena... Itu kali ya, yang paling ini. Dan itu pun orang Indonesia, loh, yang ini... Aduh, udah tinggal di luar Australia, ibu. Orang Indonesia yang udah tinggal 20 tahun di Australia. Jadi, cuma, sejauh ini sih pengalaman aku ya, aku baik-baik aja. Tapi, aku melihat ada beberapa, ada juga banyak kisah-kisah teman-teman Asia yang merasa mereka terdiskriminasi di sini. Cuma, aku balik lagi ya, aku pribadi belum pernah merasakan itu. Mungkin, sorry, sorry, sekali-sekali pernah, tapi itu cowok pun lagi mabuk, dan dia lagi putus-putus cinta sama cowok Indo. Jadi, dengan aku, dia tahu aku orang Indo, tapi di samping dia, dia langsung nyemper. Tapi, aku gak terlalu ini ya, karena dia mabuk. Oke. Cuma, cuma yang aku, ini yang aku selalu ngomong sama teman-teman, bahkan teman-teman aku orang Australia di sini pun, nanya sama aku, kamu merasakan diskriminasi enggak? Sebenarnya, enggak juga. Kalau, biasanya kan orang-orang Indo, kita selalu memposisikan diri kita di second level. Dan orang-orang bule, oh mereka yang, ini, kalau misalnya kan, kalau itu kalau misalnya orang-orang bule datang ke Padang, itu satu kampung ngeliatin, itu bule siapa, langsung ngambil foto, langsung. Jadinya kan mereka kayak king atau apa gitu. Nah, aku perhatikan, kalau teman-teman Asia yang datang ke sini, dan mereka masih membawa kultur itu, orang-orang sini pun ibaratnya memanfaatkan keadaan seperti itu. Terus, satu lagi, belajar bahasa. Banyak teman-teman yang datang ke suatu negara, itu gak mau berbaur dengan kultur negara tersebut, tidak mau mempelajari bahasanya, sibuk dengan bahasa negaranya sendiri, waktu dia masih di negara. Kalau, aku pribadi ya, kalau misalnya kita mau belajar, dan kita mau menempatkan diri, dan kita, kalau ngomong sama orang sini nyantai aja, gak perlu sungguh, gak perlu, apa ya, nunduk-nunduk apa, it's okay. Gak bakalan ada yang diskriminasi apa, malah mereka respect sama kita. malah mereka respect sama aku banyaknya di sini. Oke, nah berarti dirimu sekarang melakukan apa ya nih, dimaksudnya melakukan apa? Maksudnya di Australia, sekarang kerja, kuliah, atau kan nyambung-nyambung lah ya, kayak. Aku nyambung kemarin tuh pakai visa student, cuma sekarang aku, walaupun aku jadi visa student, aku sambil jadi bapak guru di sini. Oke, oke. Jadi, berarti kalau udah sampai di Australia, itu banyak kemungkinan untuk tetap tinggal bertahan gitu ya, di Australia. Benar, benar. Benar, banyak banget. Tergantung kitanya aja. Kitanya pinter memanfaatkan keadaan cari celah, punya link, atau gimana. Gitu sih. Kalau aku, kebetulan kemarin ini, kan aku ngambil kuliahnya aku untuk child care. Kalau child care mungkin di Indonesia itu lebih early child education, pendidikan anak usia dini. Paut, paut. Jadi, kayak paut. Cuma paut, sistem paut di Australia di sini. Aku nggak tahu di Jerman ya. Kalau di Australia sendiri, itu pautnya dari anak-anak bayi, udah masuk paut. Sama, sama di sini juga. Dari umur 6 bulan aja udah bisa masuk paut. 1 tahun gitu. Dari anak-anak itu memang. Kita dari 4 bulan, 3-4 bulan di sini. 3-4 bulan. Dan kebetulan aku edukator, pendidik di toddler. Di anak-anak umur 2 tahun sampai 3 tahun. Sama, kadang aku di ruangan anak-anak umur 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi, kayak, ini kayak ngajarin mereka say thank you. Terus, ngajarin bikin gambar, coret-coret, bikin garis, berhitung, ABC. Oke. Nari-nari. Oke. Dan ini memang pada saat itu memang dirimu juga suka anak-anak gitu. Jadi, memang situasi dan kondisinya sesuai sama memang hobi atau yang memang mau dijalanin gitu ya. Kebetulan aku, ini sih adik aku kan beda 8 tahun sama aku. Waktu dia kecil, aku jadi ininya. Jadi ibu keduanya lah. Jadi aku udah terbiasa. Nggak biasa ngurusin anak ya, botol. Kayaknya kita itu kayak kembar beda bapak, beda ibu. Ya, karena satu, sama pekerjaannya. Dan dua, kita udah pernah cerita-cerita juga kan. Kalau yang child care gitu, sama dengan kayak aku sih. Aku have terus pendidikan sosial. Karena itu aku follow Kak Ragil. Karena aku merasa kembar. Kan ngurusinnya sama aku juga dikerjaan tuh ngurusin anak-anak umur 3 tahun. Jadi, mopokin, ganti popok, ini segala macem. Kasih makan, kasih makan. Terus nanti ngomong sama bapaknya. Pas bapaknya jemput, aduh itu bahagia. Benar, benar. Itu yang paling bahagia. Benar. Apalagi kalau si anak juga bilang, makasih gitu ya. Karena udah dibantuin. Apa itu jadi kayak satu penghargaan buat aku pribadi. Kalau aku bilang kayak gini. Wow, apa yang aku lakukan itu berharga buat seseorang. Anak-anak itu ya. Sip, mantap banget. Terkadang ini pas kita. Kadang kan kita capek ya ngurusin toddler. Kadang bandelnya setengah mati ya. Benar, benar, benar. Dan kadang juga ini. Kita udah stress banget. Kita kadang kediem aja. Terus itu kadang satu dua anak datang. Paul, Paul, what happened? Can I give you a cuddle? Dia datang kasih kita peluk. Dan ini dirimu selesai atau masih berjalan nih proses perkuliahannya? Aku pendidikan, aku udah kelar. Ini untuk child care aku. Aku dapet sertifikat tiga. Aku nggak ngambil di pulau. Karena aku punya plan. Mau ke arah psikologi. Jadi mau lanjut lagi kuliah? Mau lanjut ke di psikologi anak. Sekarang ngumpulin duit dulu lah. Oke, sambil kerja masih. Sambil kerja masih. Oke, dan gimana nih kisah cintamu di Australia? Kisah cintamu. Kan udah pernah punya pacar bule segala macem gitu ya. Udah. Udah. Sekarang masih nggak udah di Tomingo. Nah ini sedang menunggu gitu. Sebelumnya di Indonesia pernah punya pacar orang Indonesia. Maksudnya pacar cowok. Udah pernah juga? Pernah. Pernah. Aku waktu aku di Indonesia. Yang aku bilang aku beneran pacaran di Indonesia. Mungkin ada. Aku pacaran tiga empat kali. Tapi yang bener-bener pacar kayaknya satu. Oke. Sama dosen. Pengalamanmu ya. Dari kampus lain. Dari kami bukan dari kampusku. Kena penggal aku sama dengan kampusku. Penggal. Oke. Terus, terus, terus. Jadi udah. Berarti dirimu juga bukan orang baru lah ya. Di dunia per-ge-an. Aku mau bilang gitu. Berarti sama kayak aku ya. Udah sepak terjangnya. Nah. Pertama kali tau dirimu. G umur berapa sih? Aku kan dari kecil ya. Mungkin aku dari bayi udah langsung tau. Oh iya. Aku gil loh mak. G kita sebenarnya tadi. Kalau orang selalu nanya ke aku. Aku pertama kali tau diri aku gay itu. Kapan sih? Aku balik nanya ke orang yang nanyain aku. Kamu tau kamu stretch sejak kapan? Iya. Sebenarnya itu juga sih. Benar. Aku nanya gitu lagi sama dia. Aku gak ngerti. Aku cuma tau rasa itu aja. Rasa itu sudah mengalir. Oke. Iya. Orang bilang itu karena trauma. Aku gak ada trauma. Mas. Aku juga gak ada sih. Jadi emang udah ngalir gitu aja. Jadi ngalir. Jadi waktu jaman-jaman SMP. Aku suka banget ikutan ekstrakulikuler renang. Itu kadang ngeliatin cowok-cowoknya. Bukan ngeliatin cewek-ceweknya. Bener. Bener banget. Bener banget. Aku kan disini doya nonton ini. Putih. Doya nonton sepak bola. Kan bukan liatin bolanya. Liatin selana pendeknya. Pendeknya. Bener. Iya pak. Jadi udah ngalir aja gitu ya. Tapi pada SMP dia berusaha. Maksudnya mencoba untuk jadi. Berpacaran sama cewek. Tapi ternyata memang gak sesuai. Aku rasa itu hal yang wajar lah. Aku juga pada saat masih SMP SMA gitu. Juga masih. Mencari jati diri lah. Boleh dibilang ya. Dan masih deket sama. Satu temen cewek juga. Yang pada saat itu juga kayak. Kayak mau bilang. Aku suka gak ya sama dia. Tapi ternyata emang gak suka. Gak bisa juga. Dan memang udah gitu. Mau gimana lain. Aku SMP bikin surat cinta malah. Buat temen kelas sebelah. Cowok. Oh kasih make up ya. Jadi. Oh iya. Terus kok curahkan lah semua. Apa yang. Curahkan lah. Kamu mau gak jadi abang aku. Ceritanya jadi abang. Padahal jadi kekasih maunya. Ya kan. Zaman duluan kita selalu menggunakan kata abang. Abang. Aduh. Abang Roni. Seru-seru. Nah sekarang. Planmu di kemudian hari seperti apa nih. Mau tetap bertahan di Australia kah. Karena memang sudah merasa nyaman dengan tinggal di Australia. Dan Ski juga. Pahen-pahen aja. Dan seperti apa. Aku mau lihat dulu perkembangannya di sini. Karena untuk saat ini kan aku dapat kerjaan tetap. Cuma aku dapat kerjaan tetap. Yang masih belum menetap itu masalah kondisi visa. Karena aku kan masih kerjaan visa student. Saat ini itu aku gak di-child care lagi. Cuma aku ngambil kuliah apa aja yang penting. Aku bisa stay di sini. Untuk saat ini. Jadi gak ada pilihan untuk pulang ke Padang. Dan jadi orang. Aku gak ada pilihan untuk pulang ke Padang. Cuma aku pingin banget untuk lanjutin kuliah psikologi. Dan sementara di sini itu biaya kuliah luar biasa. Sama halnya. Terakhir aku lihat. Untuk satu tahun itu sekitar 48 ribu dolar. 48 ribu dolar berapa yang dirupiahkan? Sekitar hampir 400. Sekitar 460 juta. Untuk satu tahun. Sekitaran itu. Biasiswa-biasiswa gitu tidak ada kak dari pemerintah? Kalau aku ambil beasiswa. Dari Indonesia sebenarnya banyak beasiswa. Dan beasiswa Australia pun banyak. Tapi menyarankan kita harus kembali. Ke Indonesia. Jadi aku mau lihat. Mau lihat perkembangan. Apakah dalam tempo. Mungkin sekitaran 3 tahun kali ya. Dalam 3 tahun ini. Aku mau lihat dulu. 3-4 tahun. Sambil ngumpulin duit. Kalau skill occupation list itu berubah. Itu syarat-syarat untuk jadi permanent resident. Di Australia berubah. Dan mereka mencantumkan child care. Mencantumkan pengajar child care. Berarti aku bisa lewat jalur itu. Atau siapa tahu nih. Aku ketemu orang sini. Walaupun jujur aku tuh suka banget sama cowok Eropa. Ya kan di Australia juga banyak cowok Eropa. Kan mereka kan. Semuanya kan dari Eropa. Banyak itu. Banyak. Karena kalau. Ya. Gitu sih aku. Kalau ini. Kalau. Kalau dapat pasangan orang sini. Lanjut. Tapi kalau misalnya dapat pasangan orang luar. Aku. It's okay. I'll follow him. Aku lebih. Itu ya. Aku lebih. Lebih ke situ orangnya. Tapi kalau misalnya. Tidak ada jalan satupun gimana-gimana. Ya. Makanya aku kemarin sempat nanya juga. Kan sama. Sama kakak. Di Jerman. Itu seperti apa sih. Kuliahnya mahal enggak. Atau gimana. Jadinya aku sekarang ngukul duit. Kalau misalnya duit aku terkumpul. Untuk aku kuliah di sini. Aku lanjut kuliah di sini. Karena aku udah settle di sini. But. If. It's not. If. If. It's really impossible to do it here. Ya bener. Aku gak masalah. Jadi kayaknya ngalir aja lah ya. Ngalir ngikutin arusnya. Tapi yang pasti opsiun pulang ke Indonesia itu. Udah gak. Udah gak lagi pada saat ini ya. Udah gak lagi. Bukannya kita gak cinta Indonesia ya. Sama lah. Kita cinta Indonesia tetap. Kita sedih tinggalin negara kita. Tapi. Untuk saat ini negara kita belum masih. Belum bisa menerima kita. Apa adanya. Dan kita juga tidak mau memaksa negara kita. Untuk menerima. Bener. Sef. Bagus banget perkataanmu. Aku juga gitu. Aku juga cinta. Aku kalau misalnya Pak Jokowi Widodo bilang. Ragil. Kok mau gak jadi asisten menteri ini. Dan gak masalah kalau jadi gay. Mungkin aku langsung bilang. Oke. 6 bulan Indonesia. 6 bulan Jerman. Ya. Gak masalah. Aku akan kasih tau bagaimana. Suami gimana Bu. Kenapa? Suami gimana. 6 bulan Jerman. 6 bulan Indo. Gak apa-apa. Bisa. Gampang. Gitu kan. Tapi kan. Which is. Negara kita gak. Sedangkan kita mau daftar kerja aja di Indonesia. Apalagi mereka udah tau nih ya. Aku gay. Coming out di Youtube. Dan dirimu juga. Dan itu bakalan jadi satu problem. Dan aku juga gak memaksa Indonesia. Untuk bisa melegalkan gitu. Tapi setidaknya menghargai aja. Kalau aku memang orang Indonesia. Yang saat ini berkarir di luar negeri. Tapi tetap mencintai negara kita. Kita aja masih makan. Pake tangan. Duduk. Selonjoran gitu ya. Masih makan pake sambel. Pake sambel. Segala macem. Masih bisa ngomong ke Indonesia. Semuanya. Keren banget. Nah. Kemarin aja aku masih nyanyi lagu Minang. Dirimu aktif gak ini? Di perkumpulan-perkumpulan LGBT di Australia. Seperti itu untuk. Aku dulu. Aku dulu sempet aktif. Aku pernah lihat kan. Dirimu pernah ikut parade-parade apa lah. Gitu gak? Iya. Aku waktu itu pertama kali pandu. Atau ada mantan pacar yang lain lagi? Yang banyak. Yang mana ya? Yang kakak lihat ya. Awal kita kenalan kan dirimu punya pacar bule kan? Iya. Aku punya pacar bule dua kali. Oh yang satu yang mana ya? Yang terakhir aku posting meninggal. Meninggal? Dua minggu lalu dia meninggal. Oh itu aku belum baca. Mantan pacarmu meninggal? Mantan pacarku meninggal. I'm so sorry to hear that. Tapi udah mantan. Kenapa bisa meninggal? Ya mungkin karena udah ajalnya kali ya. Ya udahlah ya. Udah memang datang gitu. Oke. Tapi pacarnya. Cuma kita hubungan baik. Padahal saat kita kenalan itu kan dirimu juga ada. Lupakan saja lah. Lupakan lah. Udah lah. Udah gak usah dibahas. Itu luar biasa dramanya. Aduh. Dibilang kita yang asli yang drama ya bok ya. Padahal lebih drama jujur. Itu banyak banget yang jauh lebih drama kok. Banyak banget dramanya. Oke. Nah orang Indonesia sendiri nih. Banyak gak yang LGBT Indonesia yang ke Australia. Yang tinggal di Australia saat ini. Banyak ya? Lumayan banyak. Lumayan banyak. Dan itu berharap. Ada tatum juga. Iya. Tapi aku gak kenal. Aku gak kenal beliau ya. Aku juga. Tapi temen-temenku kenal beliau. Oke. Aku juga kenal beliau. Tapi temen-temenmu yang lain? Aku ini di. Kebetulan aku satu rumah. Kemarin sekitaran tiga minggu yang lalu. Aku punya rumat baru. Itu temen aku dari Padang. Gaya juga. Tapi udah PR di sini. Terus ada beberapa. Banyak temen-temen. Banyak lah ya. Berarti kayak satu tujuan juga ya mungkin ya. Karena kan deket ya dari Indonesia. Dan gak terlalu jauh. Ada mereka yang sudah ketemu pasangan. Tapi rata-rata mereka ketemu pacarnya di Bali. Ya. Karena aku juga dulu tinggalnya di Bali. Itu memang bule-bule Australia di mana-mana. Itu kan mereka tinggal. Aku belum pernah ke Bali loh. Ya Allah itu. Mereka kan dari Australia tuh tinggal naik Air Asia aja cerot. Berapa jam udah sampai di pasar. Tergantung dari mananya kalian di Bali. Di Australinya kan. Dirim kan di Sydney ya. Sydney berarti kan gak ke Sydney. Sydney tuh di samping kan ya. Sydney kalau selalu 6 jam. Selalu 6 jam. Oke. Tapi kan tetap aja jadi kayak tujuan untuk berlibur gitu ya. Dan juga mungkin jadi tujuan orang Indonesia juga ya. Untuk keluar dari luar Indonesia dan berkarir di negara yang diperbolehkan atau dilegalkan lah LGBT-nya ya. Ada yang tujuannya berkarir. Ada yang tujuannya memang ingin menikah kayak aku. Bukan menikah ya maksudnya gak mau membohongi siapa-siapa lagi lah. Nah punya kesan dan pesan dan apalah dirimu terhadap LGBT Indonesia saat ini yang mungkin nanti kita nonton kita. Atau mungkin buat orang-orang yang juga bukan LGBT tapi menonton kita nanti gitu. Ada pesan-kesan hujatan mungkin atau apalah yang mau disampaikan. Ya aku pesan-pesan aku, aku udah sekarang udah hampir 4 tahun ya di Australia. Dan memang awal-awal aku ke Australia, teman-teman masih mengira aku datang ke Australia itu ngelakukan hal yang aneh-aneh karena aku gay, oh aku jual diri atau apa. Aku tidak juga menyalahkan teman-teman yang jual diri atau apa. Itu hak masing-masing untuk memilih. Ya benar. Ya itu hak masing-masing untuk memilih. Tapi itu siapa aja boleh memilih itu, mau dia gay, mau dia bukan gay. Dan bukan berarti karena kita gay, semua gay itu dipukul sama rata. Benar. Nah dan aku juga kasih himal buat teman-teman gay di Indonesia ya, itu pilihan aku gak mau memaksakan teman-teman gay untuk coming out atau teman-teman gay untuk apa. Tapi mungkin dari kisahnya Kak Ragil, dari kisahnya aku, dari kisah teman-temannya yang lain, ya kita mungkin tidak bisa terlalu memaksakan Indonesia untuk saat ini. Karena kita juga menghargai culture-nya kita, kita menghargai beragaman agama yang ada di Indonesia. Jangan terlalu memaksakan diri seperti, gimana ya, harus menuntut untuk berubah untuk saat ini. Cintai dirimu dulu, kalau misalnya rasanya kamu bisa handle itu untuk tinggal di Indonesia, silahkan tinggal di Indonesia, tapi kalau rasanya tidak bisa handle, there are so many ways. Benar. Mungkin beranikan diri, beranikan diri keluar dari zona nyaman. Dan ya mungkin, mungkin itu pesen-pesennya aku dan teman-teman yang udah di luar negeri, mungkin lebih pesen-pesennya supaya gak kena diskriminasi atau apa ya. Mungkin coba belajar untuk, belajar budaya orang setempat, culture orang setempat, bahasa orang setempat, gimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh di negara itu, supaya orang itu juga menghargai kita. Benar. Kita belajar budaya baru, kita tinggalkan budaya jelek dari yang kita punya, tapi budaya yang baik yang kita punya juga kita terapkan. Kita terapkan. Benar. Benar. Aku selalu bilang gini, kalau kayak bumi dipijak, langit dijunjung, itu udah pasti ya. Terus, satu hal, aku juga terkadang menyembunyikan budaya Indonesia aku, karena aku tidak mau dipandang, udah tinggal di Jerman, 8 tahun, jalan 9 tahun, tapi gak bisa mengambil budayanya orang Jerman. Misalnya ini, sebagai contoh, makan di restoran, mewah, yang semuanya orang Jerman. Aku gak mungkin makan pakai tangan gitu ya. Walaupun aku sebenarnya pengen banget nih makan pakai tangan. Jadi itu kan salah satu, sebenarnya itu budayaku, aku tahu tuh budayaku, tapi aku sedikitnya menghilangkan, tapi belajar budaya mereka. Supaya tidak dipandang sebelah mata seperti itu. Itu sebagai contoh yang ringan ya. Tapi banyak banget contoh-contoh yang lebih besar lagi, saat kita jalan, saat kita belanja, atau saat kita di pekerjaan aja, misalnya kayak orang Jerman tuh, tepat waktu gitu. Padahal orang Indonesia, aku sendiri dulunya sebelum datang ke Jerman tuh memang gak tepat waktu orangnya. Tapi kalau aku di sini gak tepat waktu, itu orang-orang bakal bilang, udah kau Asia, percuma tinggal di Jerman, gak pernah tepat waktu gitu kan. Mana mereka mau menghargai kita, kalau kita sendiri gak menghargai. Mereka yang bilang memang jam delapan ya, memang jam delapan gitu ya kan. Seperti itu. Nah ini pesenmu buat teman-teman yang menghujat kaum LGBT ini. Kan banyak banget yang bakalan menghujat atau apapun. Mau ada pesen buat mereka gitu? Kalau aku sih, buat pesen-pesen teman-teman ya, yang menghujat LGBT, ya terserah ya pandangan teman-teman tentang gay itu seperti apa. Aku menghargai pendapat teman-teman, tetapi hargai juga kita-kita LGBT, karena kita juga menghargai sesama manusia. Mungkin kita gak bisa suka sama semua orang, kita gak bisa mengubah semua orang. Kalau kita gak suka dengan hal tersebut, biarkanlah hal tersebut jadi urusan orang itu gitu. Gak usah menghujat segala macam. Dan kita di sini juga berkarya loh. Kita-kita di luar negeri, kita berkarya. Dan bukannya aku sombong atau gimana, aku teman-teman aku banyak yang berubah pandangan tentang LGBT, dan balik lagi add aku di Facebook, balik lagi follow aku di Instagram, setelah perang mulut segala macamnya, karena awalnya mereka kira aku ngapa-ngapain, eh ternyata taunya jadi guru, jadi guru paut di Australia. Mereka lihat karyanya aku. Benar. Ya, dan itu pesennya aku juga buat teman-teman gay, dimanapun berada, kita harus mengerti juga budaya kita seperti apa, culture-nya kita seperti apa, tunjukin kalau kita itu punya value, tunjukin kalau kita itu bukan orang terbuang seperti yang dikatakan orang gitu. Benar-benar sih. Terus juga buat, jadi orang menilai kita itu dari karya kita, dari pribadi kita, dari kepribadian kita, bukan seksualnya ya, tapi bagaimana cara kita. Urusan kasur itu urusan pribadi. Benar, jadi urusan umum. Urusan umum, tapi ya, kalaupun tidak bisa menerima, setidaknya menghargai, karena kita pun menghargai semua orang yang ada di muka bumi ini ya. Dan mungkin satu lagi, kalau misalnya nih, kan ada juga beberapa gay yang, beberapa teman-teman di Indonesia yang bilang, oh, lihat itu video gay-nya, musum segala macam, atau segala macam. biarkanlah mereka, tapi jangan jadikan satu orang itu, sebagai adjustment untuk semua orang. Ya, sebagai, oh, itu loh, kegeras satu itu, semuanya jadi kena. Karena tidak hanya gay. Streat juga ada yang bikin video mesum. Streat juga ada yang... Banyak banget yang bapak-bapak juga memperkosa anak, segala macam. Tapi nggak pernah bilang semua bapak-bapak. Jadi, tapi nggak pernah semua bapak, ya kan, gitu. Kita juga dengan gay yang bikin kasus narkoba ini, narkoba sana, atau whatever, apa yang mereka lakukan, dan nggak semuanya melakukan seperti itu, gitu. Jadi, jangan dipandang langsung karena satu orang yang memperlakukan tindakan pemerkosaan, kita yang kena imbasnya langsung, oh, itu makanya jangan. Itu luas orang banyak. Benar, benar, benar sih, benar. Nah, seru banget, Paul. Makasih. Kapan ini nge-vlog? Segera, ini kayaknya, ini kayaknya cambukan, cambukan kuat. Cambukan ya. Cambukan kuat. Tapi nggak pernah nge-vlog. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Nah, makasih banget. Tante corona dateng pun nggak jadi-jadi. Benar, ini udah. Gimana sih situasi corona tadi di Australia? Corona Australia udah mulai membaik. Udah mulai membaik, orang-orang udah mulai pergi ke jahat. Boleh, boleh. Buka-buka gitu ya? Berarti udah mulai tak pembuka. Udah mulai. Udah mulai step by step. Tapi masih belum total. Belum total ya. Oke. Seru banget nih. Jadi buat teman-teman ya kan yang tiba-tiba mendengar kita. Makasih banget. Dan makasih banget, Paul. Udah mau diajakin ngobrol. Sama-sama, Pak Arangku. Dan sekarang... Aduh, makasih banget loh. Udah diajakin ngobrol. Aku juga senang banget. Jadi kemarin kepikiran gitu. Karena nggak banyak banget juga yang mau tampilkan. Kan nggak banyak banget teman-teman kita yang coming out. Dan aku pikir kenapa nggak aku bertanya sama teman-teman yang udah coming out gitu. Supaya... Boleh dibilang. Jadi kayak satu... Satu message juga ya. Terus mungkin jadi satu semangat buat teman-teman kita yang saat ini masih dalam proses coming out lah. Jadi... not easy. Not easy. Ya bener. Nggak gampang. Kayak perjalanan aku yang udah tahu. Dan ini perjalanan dirimu ya. Yang juga berliku-liku gitu. Akhirnya bisa sampai ke titik saat ini. Dan orang tua walaupun tidak menerima tapi ya udahlah. Itu yang penting mereka tahu. Dan itu yang paling... Sebenarnya itu juga yang bikin kita lebih lega ya. Kalau orang tua kita tahu. Jadi kita juga jadi lega untuk beraktifitas di... Ya saat ini gitu. Seperti itu kah dirimu. Karena itu aku... Sebelum aku coming out itu aku kayak... Aduh... Gini ya. Kayak takut mau ngapain gitu. Tapi sekarang ya udahlah. Orang mereka udah tahu juga. Mungkin bedanya karena kita udah di sini kali ya kak. Ya bener ya. Dan kita juga nggak bisa maksain teman-teman untuk coming out. Enggak. Karena coming out itu... Apa? Bukan keputusan mudah. Benar. Dan coming out itu bukan ikut-ikutan. Benar sih. Apakah diri kita siap dan apakah secara fisik ekonomi semuanya siap just in case sesuatu hal yang buruk terjadi apakah ada backup? Benar. Benar. Dan aku juga selalu kalau ada yang tanya kak, cara coming out segala macem gitu ya. Memang cara aku berbeda dan setiap orang memang caranya berbeda-beda ya kan. Karena setiap orang juga punya masalah masing-masing. Tapi emang sih benar sih. Jadi nggak... Istilahnya kayak menunggu kayak menunggu waktu untuk coming out itu dan ada proses panjang sampai ke situ gitu. Jadi bukan karena si Ragil udah coming out terus aku juga harus ikutan cepet-cepet buru-buruan coming out gitu. Nggak. Kalau kita nggak siap juga karena kalau kita pribadi nggak siap itu orang tua kita juga bakalan nggak siap untuk menerima hujatan dari banyak orang. Aku pada saat itu selalu bilang aku siap dulu dan kalau aku siap orang tua aku tahu aku juga siap baru mereka juga bisa kuat gitu. Jadi sekarang ibu aku kalau ada yang menghujat ibu aku bilang kalian kan ada Facebook-nya Ragil ada YouTube-nya Ragil kenapa nggak kalian hujat aja langsung? Kenapa harus hujatnya lewat aku? karena orang tua aku juga tahu akunya kuat akunya siap dan udah lah. Nah thank you Paul makasih banget sama-sama Kakak. Ditunggu vlognya. Makasih. Kan COVID-nya reda ya. Iya aku pengen banget biar aku bisa jalan-jalan ke Jerman. Kebalikan ya. Paling aku Natal ini. Aku pengen Natal di Australia yang panas gitu. Kalau Natal di Eropa aku yang dingin lah. Aduh. Dingin. Salju-salju udah muak. Jadi pengen yang panas kayak. Tapi nggak di Indonesia juga. Kalau Indonesia kan beda Natalnya ya. Jadi tapi pengen di negara yang merayakan Natal meriah gitu. Tapi dengan situasi kondisi yang panas. Yaudah nanti kalau diri aku ke Jerman kabarin aja. Dan kalau aku ke Australia aku akan kabarin. Oke. Oke thank you. Makasih ya. Bye. 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 Terima kasih.